Dua makam kuno di tempat pemakaman umum di Jember, Jawa Timur dibongkar orang tadi kenal. Kedua makam berlubang hingga 70 cm dan tanah makam hilang. Peristiwa ini membuat heboh dan meresahkan warga. Inilah video amatir kondisi dua makam kuno di tempat pemakaman umum Dosun Sumber Tengah, Desa Randu Agung, Kecamatan Sumber Jambai, Jember, Jawa Timur. Melihat dua makam kuno telah terbongkar dan berlubang hingga kedalaman kurang lebih 70 cm, namun belum terlihat kain kafan maupun mayat yang terkubur. Peristiwa dua makam kuno terbongkar ini bermula saat dua orang warga pada hari Sabtu kemarin hendak membersihkan sampah dan rumput yang berada di lokasi tempat pemakaman umum. Namun mereka terkejut saat melihat dua makam kuno dalam keadaan terbongkar dan sisa tanah pemakaman hilang, dan mereka langsung melaporkan ke warga yang diteruskan ke petugas kepolisian serta perangkat desa. Dua makam yang dibongkar orang tidak dikenal adalah makam kuno, satu di antaranya tidak diketahui identitas, dan satunya adalah makam bayi atas nama Teguh, warga desa setempat yang telah meninggal dunia kurang lebih 25 tahun silam. Biasanya kondisinya seperti apa ini Pak? Tidak aman-aman itu Pak, tidak apa-apa-apa. Dulu ini ada apa-apa. Tak pernah kejadian apa itu. Ini memang tempat pemakaman umum Pak ya? Iya, tempat pemakaman umum. Ada tanda-tanda kecurikan orang yang tidak dikenal sebelumnya? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Orang saya setiap hari saya kerja di sini. Ketemunya itu jam berapa tadi awalnya Pak? Ya itu wagi itu Pak. Waktu mau membersihkan sini, ini akan disuruh itu yang memberikan itu. Hasil pemeriksaan polisi selasa siang, pelaku yang merupakan orang tadi kenal diduga hendak menggali makam dan mengambil mayat atau kain kafan. Namun mengurungkan niatnya dan hanya mengambil timbunan tanah makam yang diduga akan digunakan untuk ritual tertentu. Pembongkaran kuburan tersebut itu ditemukan kedalaman masih 70 cm. Sehingga dimungkinkan perbuatan tersebut gagal ya. Sehingga tidak sampai ke dalam kuburan yang dalamnya sekitar 1,5 meter. ada kemungkinan pelaku tersebut gagal untuk membongkar. Atas peristiwa ini warga diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh berita yang tidak benar dan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing yang tidak dikenal. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.